Indonesia, negara dengan total populasi penduduk hampir 270 juta jiwa, di mana saat ini separuh lebih adalah usia produktif. Salah satu kota di Indonesia yang ditempati penduduk dengan usia produktif adalah daerah istimewa Yogyakarta. Karena secara historis, kota ini ditetapkan sebagai kota pendidikan, di mana banyak generasi muda dari luar kota memilih menempuh pendidikan di kota yang juga dijuluki sebagai kota budaya. Saat ini, banyak generasi muda yang memilih untuk terjun di dunia kreatif ataupun pekerjaan formal seperti di kantor. Namun, tak sedikit pula memilih mengabdikan dirinya untuk bekerja sekaligus melestarikan budaya. Ini adalah batik, selembar kain yang diberi motif dan warna. Dahulu, kain batik diperuntukkan sebagai pasangan busana adat di Pulau Jawa, yaitu kebaya. Kain ini sudah diciptakan berabad-abad lamanya sebagai busana keseharian masyarakat di Pulau Jawa. Tidak ada sumber yang pasti kapan batik pertama kali diciptakan. Motif atau corak pada batik juga memiliki arti sekaligus sebagai penanda si pengguna. Apakah dia dari kalangan kerajaan atau rakyat jelata? Motif pada batik memiliki prestis yang hingga saat ini masih dianut, khususnya di kerajaan daerah istimewa Yogyakarta. Pada 2 Oktober 2009 silam, batik ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Karena batik bukanlah semata kain yang bermotif, akan tetapi adalah proses pembuatannya. Terima kasih telah menonton! Ini adalah desa Giriloyo, terletak di Kabupaten Bantul, salah satu sentra pembuatan batik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dahulu, hampir seluruh warga di sini adalah para pembatik yang didominasi oleh kaum hawa. Konon, mereka mendapatkan ilmu membatik dari para putri keraton yang sering singgah di desa ini. Desa Giriloyo juga dikenal kental dengan batik motif klasiknya yang masih bertahan hingga saat ini. Saya mengembangkan batik karena saya dan teman-teman melihat potensi yang ada di Giriloyo ini. Jadi, semua ibu-ibu yang ada di Giriloyo ini adalah sebagai pengerajin batik. Jadi, supaya tidak punah, jadi kita-kita yang agak muda tentunya juga ikut mengembangkan batik di Giriloyo ini. Awal mula batik di Giriloyo ini karena ada interaksi dari keraton Yogyakarta dalam hal ini ibu-ibu tentunya yang mengawali batik ini adalah hampir semua ibu-ibu. Jadi, diberi pelajarlah tentang batik ibu-ibu di Giriloyo ini karena banyak suami mereka yang menjadi juru kunci di makam Imogiri. Akhirnya, mulai sekitar abad 17, batik masuk di Giriloyo ini. Ini adalah ibu wasingah. Hampir separuh hidupnya, ia habiskan untuk membatik. Ia juga salah satu pembatik senior di desa ini. Bersama teman sebayanya, wasingah mengisi hari-harinya dengan membatik. Biasanya, ia membatik mulai pagi hingga sore hari. Ia adalah asli penduduk Giriloyo dan merupakan salah satu pembatik senior yang mendapatkan ilmu membatik secara turun-temurun dari ibunya. Konon, dahulu, ilmu membatik di desa ini diwariskan dari orang tua mereka. hotboys katika, misalnya kita bekerja sebagai jangan berendah vous avantis. Amin, saya bekerja untuk tentu fa pun du lalu menghasilkan love Ahmad Wars di belayı sulo langsung keballah. Sebalt-ru londitional software, saya bekerja sebagai sekitar abad 7맛 Bahwa ada yang membantu saya, aku ibu wabit saya, dalam bahas abadia renam dan membantu saya majunya dengan gael ini adalah dikabar 부�uluk Tengah Bios Saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir. Para pembatik di desa Giriloyo, mayoritas sudah berumur 50 tahun ke atas. Rata-rata mereka menjadi buruh batik sebagai pekerjaan pokok. Meski penghasilannya tidak begitu banyak, namun Wasingah mengaku cukup untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Di sini, para pembatik juga masih menggunakan bahan pewarna alami yang berasal dari bunga dan dedalinan. Pewarna alami ini tidaklah beresiko saat tidak dipergunakan kembali dan tentunya lebih memiliki karakter warna klasik. Ini adalah hasil karya para pembatik senior di desa Giriloyo yang khas dengan motif-motif klasiknya. Begitu pula dengan warnanya yang terlihat sederhana. Namun, inilah ragam batik asli yang kini masih dilestarikan. Dalam pemasarannya, warga hanya membuka gerai-gerai batik ataupun dijual di pasar tradisional, belum menggunakan jual beli online. Di desa ini, memang mayoritas pembatiknya adalah para orang tua. Namun tak berarti bahwa anak-anak muda di sini tidak bisa membatik. Hanya saja mereka tidak menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Animo anak-anak muda yang khususnya di Giriloyo ini, alhamdulillah biarpun tidak semua. Jadi, tapi bisa yang namanya membatik itu semua tetap bisa. Cuma karena ada pekerjaan yang lain mungkin sementara mulih. Tapi nanti kalau biasanya untuk yang aktif itu biasanya sudah bersuami baru mereka tekun untuk menekuni batik. Tapi yang dari awal, dari tingkat SD, SMP, SMU pun digalakan dan semua bisa membatik. Saat ini, generasi muda juga diperkenalkan batik melalui pendidikan formal, yaitu di sekolah. Bahkan, terdapat sekolah setara SMA yang memiliki jurusan desain batik. Lebih warna-warni mungkin kesan pertama saat melihat kain batik ini. Begitu pula motifnya yang lebih bervariasi, namun tetap bercirikan motif tradisional. Disinilah para generasi muda belajar melestarikan batik. Mulai dari menggambar pola hingga berbentuk busana yang siap dipakai. Dalam perkembangan zaman, batik juga mengalami perubahan fungsi. Kain yang dahulu berbentuk persegi dan digunakan sebagai pasangan pakaian. Kini, sudah semakin bervariasi, baik dari motif maupun fungsinya. Ini adalah Ifah. Ia berinisiatif mengajak puluhan generasi muda pada 2002 lalu untuk belajar membatik. Berawal dari hobinya mendesain busana serta keprihatinannya saat terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 lalu, ia tertarik untuk menekuni batik. Dibekali kemampuan mendesain, Ifah juga bercita-cita untuk mengurangi angka pengangguran di usia produktif. Salah satu targetnya terjun di dunia batik adalah mengajak generasi muda untuk melestarikan peninggalan berharga ini. Ia memilih batik juga karena proses pembuatan batik membutuhkan tenaga yang banyak, sehingga ia dapat merekrut banyak anak muda produktif untuk bekerja. Kenapa batik? Nah, di busana batik ini bisa melibatkan banyak tenaga kerja. Nah, pada tahun 1998, ketika saya masih sekolah, itu terjadi krisis moneter. Di situ banyak terjadi PHK dan banyak pengangguran sehingga kamu berpikir untuk membuat suatu kegiatan yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian juga diharapkan kita tidak hanya menjadi target pasar dari negara lain, kalau bisa kita mencukupi kebutuhan fashion kita sendiri, syukur-syukur bisa mengirimkan ke luar negeri. Kenapa batik? Karena batik itu kan teknik, teknik untuk membuat motif dan hasilnya memang khas sekali. Dan industri batik itu melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga bisa padat karya begitu. Saat ini, hampir 90% pekerja di sini adalah generasi muda, mulai dari umur 20 hingga 25 tahun. Iva mengaku, awalnya memang tidak mudah untuk mengajak anak-anak muda bekerja di sini. Karena kenyataannya, banyak anak muda yang memilih kerja di pabrik ataupun toko modern. Aku belum tahu, aku belum tahu jadinya bisa terang. Iva mulai merintis metode pemasaran online sejak tahun 2009. Saat itu, di Indonesia, sistem jual beli online masih belum banyak diminati seperti saat ini. Namun, Iva meyakini bahwa bisnis melalui jaringan online akan berprospek. Sedang membuat apa sekarang? Jadi ini lagi membuat alminan dress dari koleksi Sirajan Munera. Oh iya, mana sampelnya? Coba lihat. Sampelnya, oh ini, dress paling ini. Oh iya, ini Sirajan Munera ya. Oke, amin address. Ada request khusus mungkin ya, jadi panjang dressnya 135 cm, karena standarnya kan 140 cm, artinya ini jangan sampai terlalu pendek, juga jangan sampai terlalu panjang, diingat-ingat 135 cm. Terus apa lagi? Industri fashion busana muslim, batik khususnya, itu punya potensi yang besar. Di Indonesia, sebagai pasar muslim terbesar ya di dunia, di luar negeri pun juga masih luas. Sayang sekali jika generasi muda tidak mengambil peran di situ. Maka, bagaimana caranya generasi muda ini diberdayakan untuk berpikir inovatif dan kreatif, untuk mengembangkan kekayaan yang kita punya. Kekayaan budaya, kekayaan seni, seperti batik dan busana muslim. Ya, alhamdulillah, awalnya susah. Tapi, kita terus mengajak, kemudian juga kita sendiri memberikan contoh, bahwa ternyata kita bisa mengembangkan dan mengeksplorasi apa yang kita punya, mencukuri, kemudian menjadikan apa yang kita punya itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, sehingga setelah beberapa tahun kita berjuang, itu banyak generasi muda yang mulai tertarik untuk mengembangkan batik dan bergabung bersama Sogan. Awalnya memang tidak mudah mengajak generasi muda untuk terjun di dunia batik, mengingat saat ini banyak dunia kerja modern yang menarik minat mereka. Namun, Ifah terus meyakinkan kepada mereka bahwa membatik bukanlah pekerjaan yang kuno dan tidak bisa dianggap remeh. Kerja di dunia batik ini cukup menyenangkan bagi saya, karena banyak hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya setelah saya terjun di dunia batik ini, banyak sekali hal-hal tentang Indonesia, tentang kebudayaan-kebudayaan di Indonesia ini yang saya ketahui. Proses membatikan, proses pemikiran motif di setiap kain batik, terus keterlibatan orang-orang dalam membuat kain batik itu sangat menyenangkan bagi saya terjun di dunia batik tersebut. Dan memang harus perlu passion yang kuat untuk memang terjun di dunia batik ini. Batik di Indonesia semoga tidak hanya orang-orang Indonesia saja yang mencintai, tapi orang-orang di luar negara Indonesia ini juga mencintai kain-kain batik khas di Indonesia ini. Saya memilih batik karena saya ingin ikut melestarikan batik. Terima kasih telah menonton! Seperti inilah jika batik dikreasi oleh generasi muda, lebih bergaya dan mengikuti perkembangan dunia mode. Kini, fungsi batik tak hanya sebatas kain tradisional, namun menjadi lebih beragam. Saat ini, tidak sedikit anak muda yang tertarik dan bahkan fokus terhadap fashion batik. Dan ini kepada desainer-desainer muda, kami harapkan pengetahuan tentang batik ditingkatkan. Apa sebenarnya batik itu? Karena batik itu bukan hanya sekedar motif, tapi batik itu adalah sebuah proses. Di mana proses pemalaman, pencelupan, peliliman, dan proses ini merupakan budaya yang sudah mengakar di Indonesia. Jadi tidak menganggap bahwa batik ini sebagai fisik kainnya saja, tapi proses yang menggunakan budaya dengan etnik yang tinggi dan perlu desainer-desainer kita mengembangkan, menggunakan produk batik ini untuk produk-produk fashion ke depan. Karena dengan adanya mengangkat etnik lokal atau etnik Indonesia, nantinya ke depan ini menjadikan suatu nilai plus bahwa suatu produk mempunyai ciri khas dari negara tertentu. Generasi baru atau generasi muda adalah generasi penerus yang menjaga martabat setiap bangsa. Suatu saat nanti mereka akan menjadi pemimpin dengan berlandaskan kearifan lokal. Diharapkan generasi baru dapat terus melestarikan identitas setiap tradisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!